Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia Untuk mendapatkan hasil yang tinggi dalam budidaya Kelapa sawit Itu memang sebagian besar hasilnya itu Dalam bentuk minyak Nah ini yang dihasilkan oleh Yang dimanfaatkan terutama Oleh karena itu produktivitas yang tinggi Itu harus berkorelasi juga dengan Minyak yang tinggi Nah sekarang ini apa saja yang Mempengaruhinya begitu sehingga kita bisa Mencari penyebab-penyebab kenapa tidak tercapai Jadi kalau saya itu ada empat faktor Yang mempengaruhi Jadi fruit set Fruit to bunch Kontaminasi dura Artinya varitasnya Kemudian kematangan buahnya Sortasi buahnya Jadi sekarang akan kita bahas satu persatu yang Faktor-faktor yang mempengaruhi Yang pertama adalah fruit set Coba kita lihat Jadi fruit set adalah perbandingan Atau rasio buah yang jadi Artinya berkembang karena penyebabkan Terhadap keseluruhan buah Dalam satu tandan Termasuk yang invertil Atau partenukarpi Jadi ini rumusnya seperti ini Contoh-contoh kasus Fruit setnya nilainya Nilainya ini yang merah ini Kurang dari 25% seperti ini Jadi ya Pasti ya minyaknya Nanti ujungnya ya sedikit Kemudian ini yang Ini adalah yang agak oranye ini 25% sampai 49,96% Atau sekitar 50% Dan kemudian Yang berikutnya Yang lebih bagus lagi Ini gambarnya enggak pas ini Ini 50 sampai 70,96% Dan lebih dari 75% Jadi itulah yang bagus Yang hijau yang 75% Jadi ini gambarnya Seperti ini Ini ya Gambarannya Jadi buah jadi itu Karena ada selnya Ada cangkangnya Kalau tidak jadi Karena tidak diserbuki Tidak ada Cangkangnya Dan di dalamnya Tidak ada Itu Kernelnya Ini yang Namanya fruit set Ini dipengaruhi Apa? Yang utama adalah penyerbukan Nah ini sering dikatakan Penyerbukan itu Pengaruhnya bagaimana? Nah ini karena ada Cangkangnya Dan tidak yang ada Yang ada cangkangnya Berkembang minyaknya Lebih Lebih banyak Gitu Jadi ini masih banyak Yang oh ini Masih belum percaya Kenapa itu yang Penyerbukan Itu yang Ya semua orang Mengatakan itu Sudah menjadi Pengetahuan umum Sudah orang Sudah tahu Sudah dicoba Bahwa Dengan diserbui Seperti ini Seperti ini Oh ini hasilnya Hanya nanti Serangga penyerbuk Eladibius Kamerunikus Itu dipengaruhi Apa saja Faktor berikutnya Contohnya Karena Hujannya Tinggi Di pagi hari Misalnya Dari jam 8 Sampai 11 Itu Menyebabkan Tidak aktifnya Eladibius Kamerunikus Eladibius Kerjaannya Tidak secara Sengaja Menyerbuki Makanya Terganggu Kemudian Kebakaran Kena asap Itu eladibiusnya Terganggu Kemudian Efeknya Berikutnya Ke Penyerbukannya Begitu Ini sering Sering ditanyakan Efek langsung Dan tidak Langsungnya Kepada Fruit set Tadi Nah itu Tidak langsungnya Ya langsungnya Apa Ya jumlahnya Kalau jumlahnya Sedikit Ya enggak Sanggup Menyerbuki Itu Tadi Kemudian Yang berikutnya Adalah Fruit to bun Jadi Fruit to bun Itu adalah Perbandingan Rasio Berat buah Beratnya Tolong Diperhatikan Berat buah Yang berkembang Baik Penyerbukan apa Tidak terhadap Berat Satu Tandan Kelapa Sawit Jadi Cerita Berat Nah itu Berat Nanti Berarti Dipengaruhi Karena Faktor Pengisian Pengisian itu Diisi Buah itu Dipengaruhi Apa Bupuk Unsur Hara Artinya Air Nah itu Air Untung Kemudian Sinar Matahari Masinar Matahari Dipengaruhi Kerapatan RAE Itu tadi Jadi ada Ini Faktor Pengisian Buah Jadi Buah Yang Mentes Yang besar Karena Diubuk Misalnya Penyerbukannya Kurang Bagus Satu Buah Bisa Lebih berat Daripada Tiga Buah Jika Penyerbukannya Bagus Tapi Pengisiannya Tidak Bagus Nah ini Yang Lebih Berpengaruh Kepada Random Itu adalah Fruit Tuban Yang Lebih Besar Daripada Tadi Fruit Lebih Kecil Tapi Berpengaruh Juga Jadi Kalau Mau Meningkatkan Ya Ini Nilainya Jadi Kalau Ini Nilainya 60% Itu Sudah Bagus Kalau Fruit Tadi 75% Dikatakan Bagus Nah ini Berikutnya Nah ini Kontaminasi Dura Ini kan Sudah Sudah Jelas Adalah Kalau Yang Dura Itu Potensi Minyaknya Lebih Rendah Dibandingkan Yang Bibit Tunggul Tnera Jadi Kita Untuk Mengetahui Dilihat Kontaminasi Duranya Seberapa Banyak Semakin Banyak Berarti Semakin Rendah Begitu Ini Dura Sama Tnera Ini Yang Bisa Dilihat Ini Adalah Parameter Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Adalah Diharapkan Kalau Panen Itu Yang Pas Jangan Terlalu Mudah Nanti Minyaknya Apa Sedikit Juga Jangan Terlalu Tua Nanti Banyak Losis Jadi Kemarin Ada Video Yang Dibahas Yang Berondolan Itu 2 Sampai 4 Itulah Kematangan Buah Ini Buah Mentah Buah Agak Matang Buah Matang Adalah Kek Lewat Matang Ini Faktornya Jadi Kita Sekarang Belajar Untuk Menghitung Jadi Kalau Projet Yaitu Misalnya Sudah Apa Projetnya Kurang Bagus Misalnya 40% Pupuknya Ini Sudah Bagus Sudah 60% Kontaminasi Dura Ini Bibitnya Asli Bagus Tidak Ada Kontaminasi Ya Panen Salah Panen Itu Cuma 1% Jadi Potensi Hitungan Rendemennya Itu Sudah 22,85% Jadi Masalahnya Apa Ini Permasalahan Disini Sudah Langsung Muncul Nah Ini Itu Hitungannya Penyerbungan Bunga Kelapa Masalah Ini Karena Masih 40% Kemudian Yang Lain Tidak Begitu Masalah Nah Ini Kan Menggunakan Bibit Tunggul Nutrisi Itu Tidak Palah Begitu Pemanah Sos Solusinya Apa Ya Perbaiki Penyerbukannya Menggunakan Ada Beberapa Yang Dikaji Lebih Lanjut Penerapan Teknik Zen Kairi Mobil Assisted Pollination Penggunaan Kairomik Pemeliraan Yang Optimal Pemumpukan Berimbang Ini Semua Berkaitan Dengan Penyerbukan Demikian Pemirsa Ini Untuk Kali ini Kita Untuk Mencapai Produkitas Tinggi Kelapa Sawit Ada Beberapa Faktor Yang Bisa Kita Belajari Untuk Meningkatkan Itu Semua Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semua Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa 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 May Pemirsa 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 Perse Pemirsa